Bersadi tipiter Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus penyimpangan dan penipuan BBM. Modusnya para pelaku mengubah warna BBM jenis Pertalite sehingga serupa dengan BBM jenis Pertamax. Direktur tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Paul Nunung Syafudin menyebut sejak Januari 2024 telah ada 17 kasus yang diungkap oleh Bareskrim. Nunung mengatakan hingga saat ini puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim menjelaskan tersangka mencampurkan pewarna ke BBM jenis Pertalite agar menyerupai Pertamax dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Modus ini melibatkan sejumlah tersangka termasuk operator, manajer hingga pengelola SPBU. Beberapa SPBU yang tertangkap melakukan operasi penyelewengan ini diantaranya berlokasi di Karang Tengah, Tangerang, Pinang, Tangerang, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dan Cimanggis Depok. Dari penyimpangan dan penipuan BBM ini para pelaku mendapat untung hingga lebih dari 2 miliar rupiah. Para pelaku ini hampir sama, yaitu mencampurkan bahan berupa minyak subsidi Pertalite, kemudian diberi pewarna hijau yang mirip dengan Pertamax sehingga komposisinya 10.000 liter Pertalite dibanding 10.000 liter Pertamax per pemesanan atau per PO. Dan kemudian diberikan satu warna sehingga warnanya Pertalite ini mirip dengan Pertamax. Lalu dijual dengan menggunakan harga Pertamax. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.